Intro Timnas Indonesia U18 meraih hasil positif di laga uji coba melawan Antalya Spor U18 Dalam pertandingan yang digelar di Limak Football Kompleks Antalya, Turki pada minggu 21 November Garuda Muda menang 3-1 Tiga gol Timnas U18 di laga ini hadir via Ronaldo Kuate pada menit ke-33 dan 81 dan Alfrianto Niko Saputro pada menit ke-40 Sementara, gol pelipur Lara Antalya Spor hadir lewat Benir pada menit ke-45 Aksi saling serang tersaji sejak awal pertandingan uji coba tersebut Timnas U18 berhasil unggul terlebih dahulu lewat Ronaldo di menit 33 Ia berhasil memecah kebuntuan dengan tendangannya Menjelang turun minum Timnas U18 kembali membobol gawang Antalya Spor Kali ini, giliran Niko yang mencetak gol via tendangan titik putih di menit 40 Antalya Spor berusaha membalas di sisa waktu babak pertama Namun, skor 2-0 untuk Garuda Muda bertahan sampai akhir 45 menit pertama Timnas U18 kembali beraksi di babak kedua Ronaldo masih menjadi andalan di lini depan Namun, usahanya masih belum berbuah gol Sementara itu, Antalya Spor beberapa kali menghadirkan ancaman bagi pertahanan timnas U18 Mereka berhasil mencetak satu gol via Denir di menit 45 Menjelang laga bubar, Ronaldo kembali mencetak gol Tendangan Ronaldo membawa tim Nas U18 unggul di menit 81 Terjadi kemelut menjelang akhir pertandingan Twitter resmi PSSI menyebut salah seorang pemain Antalya Spor menonjok Rusaidi di menit 93 Namun begitu, laga beranjut dan ditutup dengan kemenangan 3-1 timnas U18 atas Antalya Spor Ronaldo menjadi andalan di tim Junior Setelah kematangannya di usia muda, membuat dirinya sudah bermain di level senior Nah, bagaimana menurut kalian tentang Ronaldo Kuateh yang mencetak dua gol untuk tim U18? Kami tunggu ya kehadiran kalian di kolom komentar Terima kasih sudah meluangkan waktunya See you